hai 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 eh kode sibuk sama hampir aja taro taro lah biasa bro apa ada yang hubungin baru calon ini yes jangan ditanya hahaha ya kok rame sama grup stiker-stikernya calonnya empat tuh liat jomblo mah cuma bisa lihat ngomong-ngomongin tentang calonnya calon apa dulu nih calon mait calon calon sarjana ngomongin soal calon-calon jodoh gitu ya kan kita rehat dululah bahasa-bahasa politik lah cape juga sih ya kan kita santai dulu saatnya kita bahas tentang jodoh-jodoh apa-apa ngomong apa itu belum terlihat kayak hilal aja apa hahaha hahaha oke sekarang kita bahas tentang jodoh ya kan mantep nih pembahasannya jodoh kita lebih bahas ke akhwatnya ya kriterian ya kriteria akhwat menurut jodoh kita dari siapa dulu ya kira-kira kayaknya dari yang bentar lagi mau nikah dulu yang udah yang udah ini yang perusahaannya udah amin 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 ini udah pasti ya yang namanya kita pasti memiliki standar gitu ya kan standar udah pasti dari atas gitu ya kan turun ke bawah lagi gitu ya kan yang jelas secara ya first impression lah gitu ya kita kita melihat dari jauh nah ini kayaknya terlihat nih kayaknya ini kita-kita banget gitu ya kan biasanya ya kita ya biasanya kalau cowok lah ya kan curi-curi lah curi-curi waktu gitu ya kan misalnya lagi jajan gitu ya kan kita naik motor ya sambil lirik-lirik dikit gitu ya kan kan untuk memastikan gitu loh seperti itu mantau lah memantau gitu ya kan melihat hilangnya gitu ya kan sudah mulai terlihat dulu loh gitu kan tapi tapi untuk dari segi apa dulu nih untuk pembahasan dari perempuan sendiri ya idealnya ya idealnya sebenernya kalau gua sendiri tip ideal gua terhadap wanita ya pasti yang pertama ya soleha gitu ya soleha itu urusan belakangan urusan ditulak belakangan yang penting kita memiliki kriteria dulu gitu ya kan oke yang pertama tadi apa ya soleha gitu udah pasti yang pertama itu soleha karena kita pasti memiliki yang kayaknya seiman gitu ya kan dan kedua janji Allah gitu ya dalam surat Anissa gua agak lupa gitu ya kan ada beberapa gitu bahwa laki-laki yang baik-baik atau perempuan-perempuan yang baik-baik dan dan sebaliknya lah seperti itu ntar bisa dicek oke temen-temen terus yang kedua udah pasti kayaknya gua hafal nih oh coba 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 al hobi satu lil hobi zina wal hobi zina lil hobi zina lil hobi zina lil hobi zina udah ngetek banget ya udah dibikin-pikirin terus nih wanita-wanita yang buruk ya wanita-wanita yang gerdi eh wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk dan juga laki-laki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk lanjutannya wato ibuna li toibati kalo gak salah ini gua seinget gua nih gua seingetnya apa ya gua lupa kan ya pokoknya gitu loh wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik tapi pertanyaannya gua ini selalu kepikiran apa itu kalo yang baik buat yang baik aja dan yang buruk buat yang buruk aja ya kan itu ini pertanyaan kerabat gua sih ya itu berarti dunia berarti Allah gak adil dong ya kan yang baik buat yang baik aja yang buruk buat yang buruk aja dunia jomplang dong ya kan gimana nih jawabannya dari kalian yang berdoa kok dari gua sendiri asik dari gua sendiri kalo menurut gua itu adil gitu ya kan kenapa karena emm mereka mengkondisikan gitu ya mengkondisikan eee diri mereka terhadap ya tadi pasangan yang tadi gitu gak mungkin orang-orang yang soleh bertemu dengan orang-orang yang bermaksiat gitu karena apa ya dibayangkan orang-orang yang bermaksiat gitu ya orang-orang yang soleh ini dianggap bahwa apaan sih gitu ya kan go gitu banget gitu ya kan bebas aja lagi gitu kan kan kadang yang orang sering bermaksiat ini kadang gak pernah berpikir gitu ya gak pernah berpikir di akhirnya tuh bakal dihisap atau seperti apa gitu ya kan karena kadang dia berpikir bahwa ibadah itu hanya di rumah ibadah aja gitu ya kan di masjid gitu ya kan kalo misalnya ya ngaji gitu ya tapi kalo misalnya masalah apa ya pergaulan gitu ya ya bebas-bebas aja gitu pun sebaliknya misalnya dari orang yang soleh melihat wanita yang misalnya tadi ya kan yang sering merupakan maksiat gitu ya kan bahkan gak menutup gitu bahkan gak menutup aurat aja dianggap biasa nah apalagi itu karena kan kita gak tau nih standar baik dan buruk itu apa sih standarnya seperti itu gitu sedangkan si laki-laki ini misalnya orang yang soleh ini melihat standar baik itu dari islam gitu sedangkan kalo misalnya dari yang sering mengasih ini standar yang bisa baik itu adalah yang bisa menyenangkan lah gitu ya yang bisa bikin baper gitu ya kan kayak di korea-korea gitu loh yang asik lah ya iya gitu coba bro kalo menurut lu gimana bro gue seperti itu bro iya jodoh itu kan sebuah cerminan ya jadi ya bener kocok itu ya cerminan kita ketika kita berputih kita dapatnya seperti apa ada pun misalnya ketika ada orang soleh kemudian mendapatkan istri yang kemudian kurang baik ataupun sebaliknya ada seorang wanita yang solehah kemudian mendapatkan suami yang kurang baik itu adalah ujian sebagaimana contohnya di contohkan dalam Al-Quran misalnya Nabi Nuh alaihi salam dia punya istri yang urhaka kemudian Nabi Nuh alaihi salam ada juga Fir'aun yang luar biasa sombong dan kejamnya kemudian bagaimana kekafirannya kemudian bahkan menganggap dirinya Tuhan mendapatkan istri seorang wanita yang solehah yaitu Asiyah binti Muzahim dan juga ada percantahan keluarga yang dua-duanya sama sholah misalnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian keluarga Imran Imran yang kemudian melahirkan Maryam seperti itu dan juga keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dan banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu jadi ya intinya itu jodoh itu menurutkan sih cerminan dari diri kita berarti kalau kitanya baik jodoh kita insya Allah baik lah ya ah itu tadi kriteria dari dia nih sekarang lu dong gue pengen denger apa sih gimana sih kriteria calon istri idaman lu gitu kan coba silahkan iya intinya itu kan kalau dari agama kan sudah memberikan rambu-rambu kan suhadis rasul bahwa ketika memilih wanita untuk jadikan sebagai istri kan dilihat dari pertama agamanya yang terakhir agamanya tapi rasul menurut kita milih yang agama kalau rumusnya Al-Hawarizm itu kan agama itu nilainya satu sedangkan yang lain-lain itu angka nol jadi apa gunanya nol banyak itu ketika tanpa angka satu jadi misalnya itu cantik atau sebagainya tapi ketika nomor satunya gak ada ya nol tetepan jadi apapun banyak nol itu terkumpul tanpa angka satu gak ada nilainya seperti itu sih dan sih kalau menurut anda sih ya gimana ya kalau fisik ya standar-standar ajalah gak usah muluk-muluk gitu liat kita juga ya sadar diri ajalah gitu gak usah gak usah sadar diri terus kalaupun dapet dapet yang lebih cantik yang bersyukur dapet yang biasa-biasa iya biasa marah kita juga pun biasa-biasa aja gitu seperti itu kalau antum dapet yang cantik antum bersyukur istri antum bersabar hahaha ya emang seperti itu iya 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 atau kalaupun dapet yang dibawahnya istri yang bersyukur itu bersabar kebalikannya akan begitu seperti itu seperti itu aneh nih iya 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 lah lu lah aneh nih janjian tipenya tipe korea lah gitu hahaha yang operasi plastik semua hahaha tipe kriteria calon istri damman gimana ya tipenya ya ya kayaknya sih hampir sama sama kantong berdua yang pertama ya udah pasti soleha ya kan gak muruk-muruk gak muruk-muruk gak muruk-muruk kalau fisik juga sama gak muruk-muruk Movahu aneh sih maunya yang lebih pinter dari aneh ya aneh nih maunya nih ya iya 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 tapi boleh lah milik yang lebih tinggi biar gak kaya aneh semua apa yang betul kalau Aneh sih tadi solehah udah kecantikan ya standar lah ya kan ya tadi Aneh bilang Aneh mau dapet jalan istri yang lebih pinter dari Aneh kenapa karena kalau dalam hadis kan al-umma madrasatulullah ya kan ibu adalah sekolah pertama gitu ya kan sementara nanti misalnya Aneh kerja misalnya Aneh udah punya anak gitu udah punya istri kalau Aneh kerja ya Aneh jadi nggak khawatir tentang pendidikan anak-anak Aneh nanti di rumah gitu karena istri Aneh lebih pinter dari Aneh gitu maksudnya dalam hal pendidikan kalau dalam hal kebijaksanaan yang tetap harus Aneh yang megang dong yakin yakin lah mukanya ngemeyakinkan banget ya Aneh sih begitu ya dan harus sayang sama orang tua Aneh juga dong iya nggak setinya gitu karena kan eh harus apa ya harus ngertiin gitu karena istri itu milik suami suami itu kan milik ibunya gitu kan jadi harus ngertiin lah suami ini juga adalah tanggung jawab ibunya dan ibunya tanggung jawab si anaknya ini terutama anak laki-laki kalau anak laki-laki ini udah mapan udah mampu kan wajib menafkai istri dan ibunya juga kan gitu nah Aneh sih begitu sih udah nggak muluk-muluk simple gitu oke itu tadi pembahasan gabut yang berfaedah dari para jomblo gitu ya kan kalau Aneh nggak mau dibilang jomblo Aneh mawannya dibilang singgelilah gitu kalau Ante berdua emang jomblo ya sorry nih san mawon nyimak mawon oke itu tadi pembahasan kita tentang gimana sih calon kriteria idaman gitu ya kan calon kriteria calon istri kriteria idaman lebih tepatnya gitu ya kan semoga apa yang kita diskusikan ya kan apa yang kita ya ibaratnya ngobrol perkara ngopi lah ngobrol perkara istri gitu ya kan hayalan semoga apa yang kita paparkan ini berfaedah ya kan bermanfaat dan jangan lupa like share komen dan subscribe channel kita mimbartuk karena insya Allah kalau kalian melakukan semua itu kita akan lebih semangat lagi bikin konten yang bermanfaat entah itu tentang politik tentang agama ya kan tentang pembahasan-pembahasan yang lagi viral gitu request ya mungkin kalau ada yang mau request kita ini enaknya bahas apa gitu ya kan langsung aja di komentar di bawahnya di komentar channel kita langsung aja ya oke kita bertiga pamit jangan lupa buat nyalain loncengnya biar dapet terus gitu kan maksudnya kita iya 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 bisa 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 oke kita bertiga pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax